Selamat pagi, minum teh hijau dulu tanpa gula ya Wow, walaupun lagi panen, pemandangan sawahnya kurang bagus, tapi pemandangan gunungnya kelihatan Serah Oke teman-teman, selamat hari Senin, selamat beraktifitas kembali, selamat kerja kembali, cari rejeki lagi Ya, pagi-pagi jam 7 sudah siap-siap mau ngajar ini Halo Budi Halo Budi Kalau lednya sakit flu Di Bali lagi, kacau cowokannya A-a, angin kenceng 12 hari lah Di sana, lebaran haji A-a-a, sarapan dulu Mau sarapan bareng sama F.O. nya Lejim Kamu kenapa ya pagi-pagi kok ngecil? Selangat, biar sehat dong Oh gitu Jadi dia ini, front office nya Wejim Dia jaga malam dari pagi olahraga Ini badannya udah meludak soalnya Masih minumnya kopi loh, ini kopinya kayak gula apa enggak nih? Enggak dong Oh kopi pahit ya? Hidup udah pahit ya? Iya Sehat bervariasi hidupnya tuh Tadi bersengajar satu sesi udahan Nanti ngajar lagi jam 9 Sekarang jam 8 Sarapan dulu Telur sama ini minumnya Hot blood Jadi ini kelebihannya gak cuman pre-workout aja Gak cuman buat tenaga aja Tapi ada amino acid, kreatin, buat otot juga Sama hak yaksidan tentunya adalah vitamin Vitaminnya lengkap Jadi ini paket komplit Pre-workout paket komplit Dari saya Teknologi muka-muka tirus, muka-muka maya, coba lihat tipe, aku habis tipe, dua minggu lagi ya, dua minggu lagi ya, tiga, 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 oke, mana ya, tono mana, tono mana, tono mana, ini dia, ini tono, udah mulai bego nih, cuman, sikat bro, tebal dulu kakinya, oke, mantap, perut, 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 nyala dulu tut, oke, mantap, kondisiannya ngikut, ajar terus, pokoknya, menshetnya dipakai, ya, happy, 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 jangan ngikutin mood, jangan, jangan ngikutin moodnya nggak enak, happy, yuk, masuk, langsung sending relax, buka, good, senyum, enak, santai, relax, lihat, jurunya tiga, tengah, kiri, kanan, dilihat, nah, putar badannya, ya, good, oke, balik badan, sending relax, good, kancing digangnya, pap, buka, buka maksimal, turunin tangannya dikit, turunin tangannya dikit, yes, good, oke, balik badan, balik badan, masuk sending relax, good, buka, yes, senyum, front double besef, keras, keras, vakum keras jauh, good, good, down, side, sending relax lagi, nah, good, side tricep, side push, kakinya dilihat, good, putar badannya tono, yes, good, jangan goyang-goyang, stabil, tap, kancing tricepnya, good, baru badannya putar dikit, lihatin jurunya, ya, good, down, masuk sending relax, atur nafas, good, balik badan, back double besef, langsung send relax, tunggu abak-abak, oke, back double besef, mulai, tap, 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 buka, buka, good, jangan goyang-goyang langsung, nah, good, down, send relax, good, balik badan, good, send relax, ya, abdominal, triknya gimana, ya, abdominal pose, dalemin, dalemin, langsung ke depan, kancing, buang, buang, buangnya abis, good, lihatin jurunya, mana yang lihat kamu, itu yang kamu lihatin, kasih senyum, good, down, ya, sekarang, kakinya kamu naikin, ya, front double, nah, ini kita latihan main klasik, ya, kamu bisa dua kelas, oke, send relax kakinya, kakinya jangan terlalu lebar, ton, nah, good, lihat kaki dulu, kalau send relax, lihat kaki dulu, ya, kakinya kancing dulu, baru main atas, sip, yes, good, oke, front double besef, lihat kaki dulu, setting kaki dulu, jangan lama-lama, lakep, baru bom, jangan sampai lepas, ya, good boy, good, side chest, side chest, kakinya gimana, kepit dulu, sip, puter, pap, puter badannya, no, pegang tangannya, nah, sorry, aku kunci ini dulu, iya, kunci dulu, tap, puter badannya, tangannya jangan utuhin perut dong, good, nanti kita perbaiki setnya ya, yuk, send relax lagi ke depan, kaki kancing, tap, good, oke, back double besef, pada belakang, langsung kancing hamstring, bukain, naik lagi ke atas sini, ya, stop, kancing dulu hamstringnya, puter, kakinya, gimana yang diajarin kemarin, kuda kudamu gak enak, kuda kudamu gak enak, ya, ambil jauh, ya, good, hamstringmu lepas, puter, nah, lower backnya kancing lagi, nah, good, hamstring masih lepas, gak apa-apa, yuk, abdominal, abdominal, sorry, tricep, tricep, berarti yang belakang, no, yang belakang, no, 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 yang satunya, kaki yang kananmu yang belakang, no, kebalik, cepet, cepet gini, bukan, sebelahnya, nah, kebelakang dikit, liatin betisnya, nah, nah, good, ya, puter badannya, perutnya buang, nafasnya, puter badannya, nah, good, abdominal, and tight, kaki mainin dulu, abdominal, and tight, ada depan dulu dong, coy, kaki dimainin dulu, goyang-goyang dulu, goyang-goyang, gue, gue sepak tangan, goyang pake pahanya, nah, tap, kancing, sip, baru main perut, bab, ya, good, down, sip, bagus, selamat siang, teman-teman, udah ngajar, udah latihan juga, sekarang kita belajar lagi, sharing lagi, masuk ke bab selanjutnya, yaitu, tentang HGH, dan peptidee, fungsi growth hormone, atau peptidee, dalam buding-buding, ada yang namanya HGH, IGF-1, atau peptidee, atau sejenisnya, berperah sebagai hyperplasia, bukan sebagai hypertrophy, apa sih hyperplasia, hyperplasia, atau splicing cell, atau jumlah cell bertambah, growth hormone, akan dikonversikan menjadi IGF-1, IGF-1 inilah, yang akan memunculkan sel-sel otot yang baru, yang belum pernah ada, bukan hanya memperbanyak sel-sel otot, tetapi sel semua yang ada di tubuh, misalnya kayak sel tulang, lalu, apakah perlu menggunakan growth hormone, atau peptidee, untuk pemula, untuk pemula, yang belum ada pengalaman menggunakan anabolik, itu tidak perlu, karena nanti juga percuma, hasilnya nggak akan mendapatkan manfaatnya, disamping harganya mahal, dan butuh 3-6 bulan pemakaian, untuk menunjukkan hasil maksimal, kalau tujuannya untuk fat loss, atau kecantikan, boleh, menggunakan HGH, atau peptidee, atau growth hormone tersebut, secara solo, solo artinya single, tidak perlu menggandeng dengan anabolik, jadi kesimpulannya teman-teman, boleh memakai growth hormone, atau peptidee, untuk atlet-atlet yang sudah bertahun-tahun, berpengalaman dalam menggunakan PID, atau steroid, dan ototnya itu sudah tebal, sudah banyak, boleh coba HGH, atau peptidee, peptidee apa? peptidee apa sih? peptidee adalah, pada dasarnya adalah, rantai pendek asam amino, yang terhubung, terdiri dari 50 macam asam amino, macamnya apa aja? macam peptidee adalah, ada yang namanya polimers, oligopeptidee, dan neuropeptidee, lalu ada dua kelompok besar dalam peptidee, yaitu GHRH, yaitu Growth Hormone Releasing Hormone, ada yang namanya GHRP, Growth Hormone Releasing Peptides, jadi itulah part pertama, yang mau kita bahas tentang HGH dan peptidee, nanti part kedua, akan saya bahas, masih tentang HGH, peptidee, SRAM, dan lain-lain nantinya, stay tune terus, thank you. Terima kasih.